Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pembangunan ibu kota negara IKN Dosantara terus dikebut. Ditargetkan upacara hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia sudah bisa dilangsungkan di IKN pada 17 Agustus 2024. Kementerian PUPR mencatat progres pembangunan ibu kota negara IKN Dosantara hingga Mei 2023 sudah melampaui 29 persen. Fokus pembangunan saat ini masih terpusat di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN. Salah satu proyek yang digenjot adalah kawasan perumahan untuk para menteri dan ditargetkan rampung pada Juni 2024. Sementara, permukiman untuk para kepala instansi negara lainnya akan dibangun mulai Juni 2023. Ditargetkan pula, sejumlah kawasan KIPP sudah siap digunakan untuk upacara peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024. Ini contoh-contoh. Ini istana. Di titik yang sama kita pakai drone. Jadinya sudah kayak gitu. Ini misalnya ada yang jelas ya. Ini kan ada bunda lapangan. Ini sudah di lapangan ya. Sudah terbentur-bentur. Sudah terbentur-bentur. Ini kita monitornya udah kayak gini. Jadi jalan-jalan juga sudah kelihatan. Sudah mulai ada jalan-jalan, jalan, jalan, jalan. Di kantor mento. Di kantor mento gitu kan. Jadi saya kira mudah-mudahan 17 Agustus 2024 kita bisa ada event di sana. Sejauh ini seluruh proyek berjalan sesuai rencana. Selain fokus mengerjakan konstruksi, Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan otorita IKN, pemberita daerah, dan sejumlah ahli untuk membangun koridor satwa di jalan tol Pulau Balang segmen 3B. Proyek tersebut bersisian dengan hutan lindung sungai Wayne dan hutan mangrove di Teluk Balikpapan yang menjadi tempat perlintasan satwa. Tidak hanya itu, pengerjaan jalan tol Seksi 5A juga sudah berjalan. Tol ini akan menyambung ke Pulau Balang Besar. Di depan saya sedang dilaksanakan sudah berjalan pembangunan akses jalan tol Seksi 5A. Nah ini saat ini ya. Ini kita akan lihat ke sana dengan latar belakang ini nanti akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, jembatan Balang Besar, dan jembatan Balang Kecil. Jembatan Balang Kecil itu nanti akan kita duplikasi. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan apa, pekerjaan yang terjadi itu adalah keriring galian untuk membentuk badan jalan. Ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6,3 kilometer sampai ke arah interseksionnya, sekitar 6,3 ya, 6,3 gitu kita ketemu nanti interseksion. Pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara juga terus dikawal secara langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Presiden Jokowi memastikan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dengan konsep hijau, kota dalam hutan berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan.